Intro Mendapatkan kuasa Kuasa itu Kalau tidak salah Tertanggal Ini tanggal berapa ini? 29 29 Hari Sabtu Kalau tidak salah Saya dapatkan kuasa hari Sabtu Dari Muhammad Rizky Pahlevi Kami Mengirimkan Satu Permintaan klarifikasi Kemudian Koreksi dan hak jawab Atas beberapa media Dan juga kepada satu orang Person Media itu adalah Viva.co.id Medan Tribun Pop Mata-Mata Tribun News Sultra Ayo Bandung Dan beberapa media lain Ada sekitar 7 media Nah terhadap Kemudian satu orang juga Bernama-namanya Maria Mariska Ica Mariska Ica Kami meminta Karena meminta Klarifikasi Koreksi hak jawab Dan juga Didrop Pemberitaan tersebut Karena pemberitaan yang Memuat Terkait Yang menyebarkan Video sur Video porno Yang Duga mirip RK Dan juga Mirip MRP Itu Disebutkan Yang menyebarkan Adalah MRP Ini adalah Tidak benar Ya Kalau Marisa Marisa Ica Ngomong MRP Sudah jadi tersangka Menjadi Narasumbernya Itu malah Lebih ngaco Oleh karenanya Kita sudah Somasi tuh Marisa Ica Ya Tapi Itu kapan dikirimnya pak Baru tadi Baru tadi Kita kirim semuanya Dan ada dua media Yang sudah Merespon Ya Yaitu Tribun Sumsel Ya Dan juga Pop Mata-mata Sudah merespon Langsung Mendrop Tapi Tribun yang lain Masih Memunculkan Saya minta ya Tribun tolong Didrop Semua Apa Beritanya Karena itu Tidak benar Sumbernya Tidak benar Ya Kalau isi beritanya Tidak benar Sumbernya Tidak Credible Ya Mengapa Bisa kami Katakan Begitu Bisa kami Katakan Begitu Karena Rebecca Clover Itu Di bulan Oktober 2022 Itu Telah Melaporkan Seorang Bernama R Ya Yang Diduga Memeras Rebecca Clover Dan Rebecca Memberi 30 Juta Ya Karena Diancam Videonya Akan Diedarkan R Sudah Ditangkap Berikut Satu Orang Temannya Di Bulan Oktober Tapi Kemudian Diselesaikan Secara Restoratif Justice Dipikirnya Sudah Selesai Ternyata 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 Sekitar Bulan Lima Beredar Beredar Dari Akun Dede Gemes At Dede Ugem Itu Video tersebut Di ruang Publik Melalui Medsos Melalui Segala Macam Lalu Melalui Segala Macam Video Tersebut Video Yang Di Dalamnya Mirip RK Dan MRP Nah Ini Dilaporkan Lagi Oleh Rebekah Ke Barres Krim Dengan Laporan Laporan Nomor 113 LPB 2023 SPKT Di Barres Krim Sudah Dilaporkan Akun Dede Gemes Dede Ugem Itu Bukan Miliknya Muhammad Reja Bahlewi Itu Sudah Dipastikan Jadi Kita Meminta Supaya Ini Diusut Oleh Barres Krim Kalau Reja Dibutuhkan Keterangan Sebagai Saksi Reja Pasti Hadir Nah Ada lagi Sumber Itu Marissa Ica Ngomong Dengan Sangat Berani Bahwa Reja Sudah Tersangka Ini Adalah Penyesata Ya Dikatakan Reja Sudah Tersangka Dengan Dua Orang Lain Ini Tidak Benar Karena Yang Menjadi Tersangka Itu Laporan Di Bulan Oktober 2022 Itu R Laporan Sekarang Sedang Diselidiki Oleh Baris Jadi Tidak Benar Mengapa Bisa Dipastikan Karena Di Dalam Sejak Sebelum Oktober 2022 Tidak Ada Data Video Tersebut Di Perangkatnya Reja Maupun Di Perangkat Eh Re Rizki Maupun Perangkatnya Rizki Maupun Di Perangkatnya Rizki Maupun Di Perangkatnya Rebeka Klover Jadi Itu Berarti Secara tidak Langsung Pihak R Ini Membantah Ya Membantah Ini Membantah Keras Ya Karena Ini Menjeparkan Nama Baik Pemberitaan Tersebut Saya Berharap Teman-teman Media Bisa Membantu Untuk Memuat Berita Bahwa Itu Tidak Benar Tapi Bahwa Kenapa Baru Speak up Sekarang Nih Pak Ya Karena Sudah Mengganggu Ya Dia Terganggu Dengan Pemberitaan Yang Tadinya Dipikirnya Akan Selesai Ya Ternyata Tidak Selesai Dan Semakin Membesar Walaupun Reza Rizki Bukan Siapa-siapa Yang Menjadi Itu Kan Mungkin Rebecca Yang Menjadi Publik Figur Ya Mungkin Saya Tau Kan Diduganya Mungkin Karena Tokoh Pria Ini Adalah R Iya Tapi Bukan Siapa-siapa Bintang Film Pun Bukan Ya Tapi Pada Dasarnya Si R Ini Pernah Ada Hubungan Sama Dia Diakui Ada Hubungan Berpacaran Terakhir Komunikasi Mungkin Sempat Sudah Lama Putus Dan Somasi Ini Ditunggu Sampai Kapan Pak Saya Memberi Waktu 3x24 24 jam Dan Dua media Sudah Men-drop Yaitu Pop Mata-Mata Serta Tribun Sumsel Sudah Men-drop Tinggal Menunggu Beberapa Media Lain Somasi Terkait Marissa Icanya Sendiri Marissa Icanya Kan Bukan Klaim Saya Bukan Klaim Saya Dia Punya Pengacara Sendiri Kali Ya Pasti Dia Dirugikan Sama Sertai Resmi Tapi Dari Permintaan Pak Suga Sede Untuk Saudara Marissa Icanya Apa Sifat Artika Sudah Somasi Terbuka Ini Apa Yang Diminta Mungkin Dari Pihak R R R R Kan Sudah Sudah Selesai Kasusnya Yang Buat Dede Gemes Ini Yang Belum Ya Dede Gemes Ini Ya Biar Diproses Hukum Yang Penting Media Media Ini Tidak Menyebarkan Berita Yang Isinya Substansinya Tidak Benar Substansinya Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Sumbernya Tidak Kredibel Kan Kalau Sumber Kredibel Itu Dari Polisi Itu Sumbernya Kredibel Gitu Dari Pelapor Terkait Dengan Misalnya Akun Itu Juga Tidak Bisa Dia Juga Tidak Tahu Misalnya Rebecca Ditanya Belum Tentu Dia Tahu Siapa Yang Melakukan Apalagi Marissa Ica Yang Bukan Siapa Siapa Dalam Peristiwa Ini Jadi Saya Berharap Ditanya Kepada Sumber Yang Kredibel Baris Krip Khususnya Dirti Cyber Ya Artinya Pihak Klien Bapak Rini Menuntut Kepada Marissa Ica Untuk Meminta Maaf Ini Marissa Ica Saya tunggu Tiga Kali 24 Jam Kalau Tidak Ada Respon Saya Akan Tanya Kepada Klien Saya Apakah Akan Dilakukan Tidak Hukum Atau Tidak Jadi Begitu Tidak Tidak